selamat menikmati kepada Nabi Muhammad, para sahabat para suhada dan kepada keluarga kita semua yang telah mendahulu kita, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersama-sama ya bila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahmanirrohim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in Iyadina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walaghdallin Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Kita lanjutkan doa Sebelum belajar Alhamdulillah RA'udhu billahi robba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidani ilma Wa rzukni fahma Wa jialni min ibadika salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah ya rabbal alamin Semoga materi yang buku disampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua Materi yang guru sampaikan kali ini tentang membaca dan menyampaikan data kelas 5 semester 2 Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik Dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis Untuk kali ini, buku guru akan menitiberatkan pada diagram batang dan diagram garis Buku guru masuk terlebih dahulu diagram batang Diagram batang yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang atau persegi Diagram batang menunjukkan batang-batang tegak, mendatar, dan sama lebar dengan batang-batang yang terpisah Jadi nanti batangnya tidak boleh berbeda ukuran, jadi harus sama Perhatikan bersama-sama Diagram terdiri dari dua sumbu Sumbu yang pertama, sumbu X, yaitu posisi mendatar Di sini buku guru gunakan nilai ulangan Jadi mendatar dipakai untuk daftar datanya Kemudian, nah di sini yang bawah ya Mendatar sumbu X dengan nilai ulangan Kemudian sumbu kedua, yaitu sumbu Y Posisi berdiri digunakan untuk banyaknya Di sini buku guru dipakai untuk banyaknya siswa persatuan nilai Di sini, nah diagramnya Nah, di sini buku guru menggunakan rentangan dua Rentangan interval dua Dua, empat, enam, delapan, dan sepuluh Jika memang mencukupi tempatnya Boleh memakai dengan rentangan hanya satu Satu, dua, tiga, dan seterusnya Sesuai dengan kebutuhan Untuk batangnya, di sini menyelesaikan nilai 60 dengan banyak siswa delapan Contoh lagi, batang kedua nilai 80 dengan banyak siswa dua belas Di sini ukuran batangnya sama persis ya Oke, perhatikan tabel data nilai ulangan matematika berikut ini Di sini ada tabel data nilai ulangan matematika Nilai 50, 40 siswa, 69 siswa, nilai 70, 20, 12 siswa, nilai 88 siswa, dan nilai 97 siswa Dari tabel di sini, kita bisa membuat tabel diagram batangnya Ayo, bersama-sama Nah, dari data yang tadi sudah Bu Guru sertakan di sini Yang pertama membuat diagramnya harus dua sumbu Sumbu X dan sumbu Y Jangan lupa Sumbu X digunakan seuntuk nilai Jadi Bu Guru menggunakan nilai 10, 20, 30, 40, dan seterusnya Kemudian sumbu Y digunakan banyaknya Nah, di sini Bu Guru menggunakan rentangan 1 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 12 Sesuai kebutuhan Di sini banyaknya siswa Oke, kita buat batang satu persatu Nilai 50 dengan banyak siswa, 4 siswa Harus diluruskan dengan banyaknya siswa Batang kedua, nilai 60 dengan banyak siswa, 9 Jadi lurus dengan banyaknya 9 siswa Batang ketiga, di sini nilai 70 dengan banyak siswa, 12 Dilanjutkan nilai 80 dengan banyak siswa yang memperoleh nilai 80 ada 8 siswa Dan nilai 90 yang terakhir dengan banyak siswa, 7 siswa Jadi disesuaikan dengan, luruskan dengan banyaknya siswa Mudah kan? Pasti mudah Oke, kita lanjutkan ya Dari diagram batang yang sudah dibuat Nah, di sini perhatikan Nah, dari diagram yang tadi sudah dibuat Itu bisa menjawab pertanyaan yang ada Tapi di sini Bu Guru punya batang yang baru lagi ya Di sini diagram batang data peminjaman buku pada perpustakaan sekolah Di bagian sumbu E itu ada nama-nama hari Dan di sebelah sumbu Y ada banyaknya yang meminjam buku Dari diagram batang tersebut, jawablah pertanyaan berikut Di sini diagramnya sudah Bu Guru campurkan Pertanyaan pertama, tuliskan berapa banyak orang yang meminjam buku perharinya Jadi di sini dari diagram bisa-bisa dilihat ya Yang nomor 2, berapa banyak buku yang dipinjam dalam satu minggu Jadi dari perharinya dijumlahkan ya 8 tambah 12, tambah 14, tambah 4 dan seterusnya Totalnya 58 orang Yang ketiga Peminjaman buku yang terbanyak pada hari Dilihat dari diagramnya dia yang paling tertinggi Nah, di sini ya Ya, hari Selasa Kemudian yang nomor 4 Peminjaman buku paling sedikit pada hari Dilihat yang paling pendek Ya, hari Kamis dan hari Minggu Betul sekali That's right, good job Bu Guru lanjutkan tentang diagram garis Hampir sama dengan diagram garis Diagram garis di sini Menyajikan suatu data yang menggunakan garis-garis Guru masuk lagi Nah, di sini Ada diagram garis jumlah siswa yang lulus dari tahun 2003 sampai 2008 Sumbu yang kita buat pertama sumbu X Untuk tahunnya Nah, posisi mendatar Dia untuk tahun Kita tulis 2003, 2004 dan seterusnya Sumbu Y untuk banyaknya siswa Dia posisi berdiri Nah, banyak siswa Rentangan 10, 10 10, 20, 30, 40 dan seterusnya Yang ketiga Setiap tahun dihubungkan dengan garis-garis putus Garis-garis putus Menunjukkan banyaknya siswa Oke Bu Guru coba dulu Yang tahun 2003 ada 50 siswa Dihubungkan dulu Tahun 2004 banyaknya 60 siswa 2005 banyaknya 80 siswa Tahun 2006 100 siswa 2007 70 siswa 2008 ada 90 siswa yang lulus Sudah dibuat garis putus-putus setiap tahunnya Dan disesuaikan dengan banyaknya siswa Yang keempat Beri tanda titik pada garis-garis yang sudah dibuat Jadi, di sini dibuat titik setiap tahunnya Setiap tahunnya diberi Beri titik-titik Nah, di sini makanya disebut diagram titik juga boleh Diagram garis juga boleh Setelah memberi titik pada setiap tahunnya Yang keempat, yang kelima yaitu menghubungkan titik-titik pada tiap tahunnya Jadi, dari tahun yang ini dihubungkan dengan 2004 Dihubungkan dengan 2005 Dan seterusnya sampai 2008 Pasti mudah Diagram, dari diagram garis tersebut Jawablah pertanyaan berikut ini Di sini ada diagramnya ya Oke, pertanyaan pertama Tuliskan banyaknya siswa yang lulus di setiap tahunnya Oke, tahun 2003 ada 50 siswa Dilihat diagramnya Tahun 2004, 60 siswa Tahun 2005, 80 siswa Tahun 2006, 100 siswa Dan tahun 2007, 70 siswa Dan yang terakhir, tahun 2008 ada 90 siswa Pertanyaan kedua Berapa banyak siswa lulus dari tahun 2003 sampai 2008? Pasti dijumlahkan setiap tahunnya Banyaknya 450 siswa Yang ketiga, pada tahun berapakah lulusan terbanyak Dilihat diagramnya dia paling tertinggi Tahun 2006 Bagus Pinter, pasti bisa ya Hanya butuh ketelitian saja Pinter, jempol Terima kasih Kemudian, Bu Guru punya kata-kata penting Untuk kalian semua Perhatikan ya Kebiasaan yang baik Akan membentuk karakter yang baik Jadi, kalau kalian membiasakan hal-hal yang baik Pasti akan membuat karakter kalian juga akan menjadi baik Jika rajin berlatih Maka, kepahaman akan mudah dirai Jadi, setiap kali ada soal Ataupun ada soal-soal yang disajikan Bu Guru Berlatih terus Berlatih terus Jangan sampai putus Jadi, kalian semakin hari akan semakin paham Ayo rajin berlatih soal Kerjakan dari yang mudah terlebih dahulu Semangat ya nak Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Sebelum Bu Guru Akhiri Marilah kita membaca doa Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Innal insana lafi khusrin illa Illa alladzina amanu Wa amilu sholihati Watawasawu bilhaqqi Watawasawu bilhsober Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan kali ini Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa lagi Di pertemuan berikutnya Bu Guru akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih